hai hai oke teman-teman selamat pagi semua jadi kali ini kita bakal coba ngebahas tentang gimana sih cara bermain event peo-peo ya untuk moko rebord ini tapi terlebih dahulu kita harus mencari token untuk pencarian token kalian bisa bermain di kelas quad ranked CSR kelas squad klasik ataupun apapun itu yang pasti token ini bakal berada di versi match drop after match drop ya setelah match kita bakal mendapatkan token secara random Wih kenapa kita agak nge-lag ya nggak enak nggak kena Bambang nggak kena sehari mayori I love you strawberry Oke teman kita kena headset headset asyik kita berubah jadi ini jangan tembak aku jangan tembak akulah Bambang kita harus ngelot disini ya dip mungkin punya senjata Oh mati coy wadien akhirnya kita kalah Oke dan temen-temen akhirnya kita udah kalah ya di ronde ini tapi nggak apa-apa sih yang penting kita akan nyari token Oke kita bakal cek Apakah kita mendapatkan token atau enggak ya di sini Oke kita mendapatkan token koder cube C1 ya untuk token ini fungsinya bermain peo-peo sedangkan untuk koder C2 fungsinya untuk exchange hadiah tapi itu bakal rilisnya tengah berapa gitu ya Oke teman-teman setelah kalian mendapatkan sebuah token kuber kode C1 saatnya kita menggunakan di versi sarang koder atau gue di peo-peo ini ya untuk peo-peo ini kalian bisa klik untuk permainannya sih kayak game galaga atau gue di HP-HP jadul gitu kita bisa main seperti ini kita selesaikan dengan menghancurkan semua musuhnya di sini Wah terlalu jauh teman-teman Oke bisakah kita menyelesaikannya Oke dan kita mendapatkan skor yang cukup panis nah ternyata untuk progressnya ini belum berjalan ya masih lama atau gak kok enggak jalan-jalan mesin nol Apakah ini emang error dari senanya atau ga ini merupakan milestone global kita belum tahu juga sedangkan untuk fungsi dari mcoin ini adalah membeli atau ga untuk ditukarkan dengan sebuah hadiah yang ada pada versi Horizon Store ini semakin tinggi levelnya maka Horizon Store ini bakal menyediakan sebuah hadiah yang mantap juga di 25 ini hadiahnya ada sebuah skateboard nih skateboard glotechnica yang lebih legend ya kemudian di versi 50 nya kita bakal mendapatkan skin dari palko yang warna ungu Wah keren banget sedangkan di versi 75 nya kita bisa mendapatkan beberapa pocher terus untuk maksimal atau grand price nya di versi 100 kita bakal cek di sini dan belum bisa kebuka hanya ini adalah sebuah bandel ya seperti itu atau juga sebuah karakter moko setor yang versi ini ya teman-teman jadi untuk saat ini karena masih belum berjalan juga ya versi the cheaper nya ini antara 025 57 5-100 kita masih belum tahu juga yang pasti kalian kumpulkan mcoin dengan bermain di versi pw ini sampai banyak lah agar pas nanti milestone nya berjalan kita bisa membeli dengan mudah Oke ya teman-teman semoga video ini bermanfaat jika ada update tentang fn ini kita bakal bahas lagi di video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya teman-teman